berikutnya kita akan melakukan instalasi ngrok agar service map kita dapat diakses melalui internet pertama harus dilakukan harus melakukan sign up sign up silahkan lakukan sign up prosesnya cukup mudah disini saya sudah melakukan sign up dan sudah login kemudian ngroknya di download disini ngrok saya simpan di folder disini ya software webgis misalnya saya perketikan perintah ngrok jadi instalasinya cukup mudah hanya memindahkan file ngrok.exe ke folder tertentu kemudian menjalankan di tes dulu ya ngrok ini berarti sudah bisa namun yang pertama kali harus dilakukan adalah menjalankan perintah ini 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 adalah autentifikasi ini bisa di copy paste kemudian di copy ya di copy dan di paste ke sini di jalankan baru nanti kita mampu kita mampu memforward service di komputer kita ke internet di mempublish sebagai contoh di dalam komputer saya ada service Apache 80 80 80 80 http 80 kalau saya dilankan klik kemudian ini adalah alamat yang dapat diakses bitnami ya kemudian ini menunjukkan bahwa web dapat diakses melalui internet kita bisa hantikan ctrl c kita tutup saja kita tes lagi nbrok http 80 80 ini adalah tomcat copy copy dan kalau kita ingin akses kioserver nya kita subfolder kalau map store akses subfolder jadi proses instalasi ncrok cukup mudah ya oke tutorial bagaimana melakukan instalasi telah selesai berikutnya kita kita akan kita akan coba melakukan setting geoserver dan bagaimana data dari geoserver tersebut digunakan di map store terima kasih terima kasih terima kasih